di episode sebelumnya kita tahu ya guys bahwa para buana telah mengetahui bahwa dewa adalah anak dirinya bersama si Rama buana ya guys namun ketika itu pula para buana sedang mencari bukti dan kebenaran tentang hal tersebut karena dirinya tak sempat merekam ketika si Benny mengatakan semuanya kepada si para buana ya guys namun kali ini tak sengaja mereka pun bertemu lagi di rumah sakit dan disitu akhirnya para buana mengatakan kepada si Arman bahwa dirinya telah mengetahui hal yang sebenarnya walaupun Benny telah meninggal namun Benny telah mengatakan hal yang sebenarnya kepada para buana itulah yang dikatakan para buana kepada si Arman mendengar hal tersebut si Arman pun begitu terkejut ya guys dan sepertinya Pak Arman pun akan melakukan sesuatu kepada para buana agar rahasianya tidak terbongkar namun apakah si Arman akan mencelakai para buana agar tidak mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga buana atau Pak Arman pun akan mencari bukti bahwa dirinya pernah mengancam si Benny melalui lewat pesan SMS ya guys sepertinya kali ini keduanya sedang mencari handphone nya si Benny tersebut untuk menghapus jejak dari percakapan si Arman dan juga Benny lalu siapakah yang akan memenangkan handphone tersebut ya guys ataukah Pak Arman yang akan mendapatkannya terlebih dahulu atau sebaliknya para buana yang akan mendapatkannya karena posisi handphone nya berada di tangan Nana atau mungkinkah Nana akan kembali celaka karena Nana yang telah menyimpan handphone tersebut yang menjadi barang bukti menurut kalian apa nih guys apa yang akan terjadi di antara keduanya saksikan terus kelengkapan sinetron buku harian seorang istri hanya di EJTP satu untuk semua